Kabar baik datang dari pemain abroat Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan. Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi, sebelumnya ia harus absen membela Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena cedera. Bahkan Marcelino Ferdinand yang sempat dipanggil pada babak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Brunei Darussalam juga tak bisa membela Tim. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Hal ini karena Shin Taeyong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera. Karena cedera yang dideritanya, mantan pemain persebaya Surabaya itu juga tak bisa membela Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia November lalu. Marcelino tak dipanggil oleh Shin Taeyong agar tetap fokus pada pemulihan. Pemain berusia 19 tahun ini pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMS KD Inze. Setelah menjalani pemulihan cukup lama akhirnya ada kabar bagus. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini, Marcelino sudah menjalani latihan normal untuk segera kembali bersama timnya.